Sinopsis Yang belum siap jadi mereka Kembali ke kondisi awal Mulai ledakan pertama Hingga ledakan keenam Terus terulang-ulang Namun mereka tak mati Namun dia kembali lagi Seperti semula Dua wanita dan dua laki-laki Mereka masing-masing berbeda-beda Alasan mereka ingin bunuh diri Satu Wanita yang pertama Bernama Anggun Dia masih sekolah SMA Dia selalu dibully oleh teman sekolahnya Sehingga dia tidak tahan lagi untuk hidup Maka dari itu dia ingin mati Wanita yang kedua SMA Dia kehilangan anak laki-laki pertamanya Sehingga dia mengalami Sakit yang tak bisa dia tahan Sehingga dia berniat mati Agar ia bisa bertemu Puteranya yang tercinta Laki-laki yang kesatu Raga Dia merasa gagal Di sebuah kedokteran Karena dia tak bisa menyelamatkan nyawa pasiennya Yang ada di ruang operasi Sehingga dia ingin mati Laki-laki yang kedua Yang bernama Fahmi Dia mengalami kerugian di sebuah perusahaan Yang begitu banyak jumlanya 1,3 miliar Sehingga dia harus membayar hutang-hutangnya Tapi dia harus Mikir mesti bagaimana caranya Agar dia bisa membayar hutangnya Sehingga dia memikirkan untuk mati saja Agar dia hutang-hutangnya Begitu lunas Satu, tema Mereka berempat sangat berkesasa dengan hidupnya Dengan adanya sebuah masalah keluargaan Dan disegolah dan kerjaan Dan mereka berempat Dari sebab berniat untuk mati Dengan cara meledakkan bola Kembang api Tapi malah kembali sempat semula lagi Kesidian dirasakan oleh Sebab berempat adanya Sebab kehilangan anaknya Buli kegagalan dan hutang Namun akhirnya berdunjung Datangnya kebahagiaan kehidupannya masing-masing Seperti yang dahulunya dokter mencari koki Yang dulunya dibulu kini sudah tidak lagi Yang dulunya ia memiliki pinjam sekarang Ia memiliki perusahaan Dan dulunya ia benderita karena Kehilangan anaknya kini Ia dikarenai serang anak Bagi yang kedua Alur Menurut alur film kembang api Memiliki alur campuran Mereka berempat memiliki keluarga Dan keinginan untuk masa depan Masing-masing dan masa lalu mereka Mereka berempat memilikikan untuk mati Tapi begitu mereka kembali bangkit Memiliki untuk masa depannya bersama-sama Salim induk undang melanjutkan hidupnya Yang begitu bahagia bersama keluarga Dan mendirikan sebuah usaha yang Bagian ketiga Latar Satu Tempat Di sebuah gudang Keesokan harinya Mereka berkumpul Kembali menceritakan Sebuah masalahnya masing-masing Dimulai dengan Fahmi Hingga Keraga Namun Kesukma Lalu ke Anggun Dua Waktu Masih tetap di gudang Dimulai pengobrolan di dalam gudang Yang tak memilih kunci gudang Sehingga di pagi hari Siang Sore Sampai malam hari Mereka saling Mengungkapkan masalahnya Masing-masing dengan cara Satu persatu Tiga Latar suasana Terdiri Dari lima latar Yaitu Satu Lucu Dua Haru Tiga Tegang Empat sedih Lima bahagia Tokoh Tokoh yang terlibat dalam novel film Kembang Api terdiri atas dua tersebut Yaitu Tokoh utama Yaitu Fahmi dan Rangga Tokoh pendukung terdiri dari Satu Fahmi dan istri dan anaknya Dua Raga Tiga Sukma dan suami dan istrinya Empat Angga dan ibunya Penokohan Terdiri Dari empat Yaitu Satu Anggun Antagonis Dua Sukma Antagonis Tiga Raga Protagonis Empat Fahmi Protagonis Sudut pandang Orang ketiga Dia sudah tidak kuat lagi untuk hidup Maka lebih baik dia meledakkan bola kembang api ini Agar hidup dia semua selesai Nilai-nilai kehidupan Satu Nilai moral Dua seorang wanita dan dua seorang laki-laki Ingin bunuh diri agar tak ada lagi hidupan hidupnya Tetapi Dia tak memikirkan begitu panjang bahwa ketika mereka mati apakah keluarga yang ditinggalkan akan merasakan sakit Atas kehilangan orang-orang yang dia sayangi Sudut pandang penarang Dan adalah pernah berniat bunuh diri Sebab bunuh diri adalah yang paling dibenci oleh sang pencipta dan banjarannya neraka Unsur kebahasaan maka dari ini kita sudah dewasa Kita pasti tahu mana yang baik dan mana yang buruk Kedewasaanlah yang buat kita menjadi orang baik Dan banyak-banyaklah membaca buku maupun di internet tentang membuat kita menjadi lebih baik lagi Amanat cerita Maka dari kisah ini membuat kita harus tetap semangat tak ada yang patah menyerah Karena ada cita-cita yang harus kita capai Maka disitu harus lebih semangat lagi untuk meraih kesuksesan Karena namanya kegagalan pasti ada Tetapi adanya kegagalan bukan berarti kita putus asa Langsung menyerah tetapi kita harus bangkit kembali untuk bisa mencapai Karena sebuah usaha tak ada akan pernah mengkhianati hasil Maka masa-masa muda kita ini Bersakit-sakitlah dahulu Namun suatu saat nanti di masa tua kita nanti akan lihat sendiri hasilnya Dan janganlah pernah berniat untuk bunuh diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!